Sekolah Minggu Alkitab suci Cinta Tuhan Kerenja Maju Jangan kalah Perintahnya Mulia kanku Sepanjang hidup Hai adik-adik sekolah Minggu Ingat selalu pada Tuhanmu Doa dan baca Alkitab selalu Memuji Tuhan tak jemujanmu Jangan lupa hormati ayah ibu Mengasihi saudara dan sesamamu Jadi saksi Tuhan setiap waktu Tuhan Yesus bersamamu Sekolah Minggu Sekolah Minggu Rumah kanak kanak semua Bakti bala Cinta bangsa Hidup penuh Sukaria Belajarlah Kitab suci Cinta Tuhan Geja Maju Jalankanlah Perintahnya Mulia kanku Sepanjang hidup Belajarlah Kitab suci Cinta Tuhan Geja Maju Jalankanlah Perintahnya Mulia kanku Sepanjang hidup Mulia kanku Sepanjang hidup Mulia kanku Sepanjang hidup KING 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 Terima kasih. 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 Amin. Amin. Terima kasih. 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 dan bahwa ah kita besar kuat dan berkasa kita bersyukur tapi hari ini kita berkumpul bersama di rumah kakak disini tidak bisa ketemu langsung tapi kita merasakan suka cinta karena bisa bersama-sama beribadah hari ini kurasa bahagia hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara sedila Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antaranya berkumpul bersama dengan tangan dalam kasih dalam satu hati berjalan dalam teranggasi Tuhan berkumpul bersama selamat menikmati selamat menikmati hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara sedila Tuhan Yesus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berkumpul bersama berkumpul bersama terima kasih Tuhan selamat menikmati 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 Kita kanya teman-teman kalian ya Kita nyanyikan lagi ini Alah kita merah dan besar Alah kita merah dan besar Alah yang merah dan besar Alah yang cinta kita semua Berganti dengan timpah Alah yang merah dan besar Alah kita merah dan besar Alah yang merah dan besar Alah yang cinta kita semua Berganti dengan timpah Alah yang merah dan besar Alah kita merah Alah yang merah dan besar Alah yang merah dan besar Alah yang merah dan besar Alah yang cinta kita semua Berganti dengan timpah Alah yang merah dan besar Alah yang merah dan besar Alah yang merah dan besar Alah yang cinta kita semua Berganti dengan timpah Alah yang merah dan besar Alah yang cinta kita semua Alah yang merah dan besar 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 Sudah semangat menyanyinya? Atau masih kurang menyanyi lagi? Ya, kalau pasti senang menyanyi, berhati-hati adik-adik penuh dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Kita akan siapkan hati kita, kita akan lanjutkan ibadah kita Kita akan siapkan hati pikiran kita untuk menjadi tanah yang sempur Supaya benih-benih firman Tuhan Tertanam, pulih tumbuh, dan berbuah lembat di dalam hidup kita Semuanya ya, firman Tuhan ku dengar Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Agar bertumbuh sungguh berbuah lembat Yesus, tolonglah lembat Terima kasih Terima kasih Tuhan ku dengar Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Agar bertumbuh sungguh berbuah lembat Yesus, tolonglah lembat Kayu Dianto, dua firman ya Ya Mari kita berdoa Bapak yang di surga, kami mengucap syukur Karena kami boleh memuji engkau Memuliakan namamu Dengan kesungguhan hati kami Pagi ini Bapak, kami juga ingin mendengar firmanmu Ijinkan kami, anak-anakmu boleh duduk diam Dikatimu yang kudus Untuk bersama-sama sungguh-sungguh mendengarkan akan firmanmu Sehingga firmanmu boleh tertanam dalam setiap hati kami Dan memberikan tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kami Berfirmanlah Bapak Biarlah Engkau juga memberkati Kak Wicu yang akan menyampaikan akan kebenaran firmanmu Tuhan berkati Waktu ini Tuhan berkati pemberitahkan firmanmu pada pagi hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik Pagi ini Kita akan belajar firman Tuhan Dengan tema Surprise Kejutan Luar biasa Kak Wicu mau bercerita Adik-adik Pada zaman Dulu beberapa waktu yang lalu Lahirlah Seorang Adik bayi Perempuan Dia cantik Sehat Sempurna Tubuhnya sempurna Dia bisa mendengar Bisa melihat Beberapa bulan kemudian Ternyata adik bayi Perempuan ini Sakit mata Lalu dirawat oleh seorang dokter Ternyata dokter ini kurang ahli Di dalam merawat Sehingga menyebabkan Adik bayi perempuan ini Buta untuk selama-lamanya Setelah bertumbuh Setelah bertumbuh Besar Apakah adik bayi ini Ya Adik bayi ini bertumbuh Menjadi Besar Apakah Gadis ini menjadi marah Kepada Tuhan Tidak adik-adik Ya Gadis ini tidak marah Kepada Tuhan Dia di dalam perawatan Ya Didikan Neneknya Oleh neneknya Gadis ini diajarin Sejak kecil Untuk setia Berdoa Kepada Tuhan Setia Membaca Firman Tuhan Siapa Gadis ini Iya Gadis ini Terkenal dengan Nama Fanny Crosby Yang punya nama asli Francis Jean Van Aislin Alisin Ya Maaf Francis Francis Jean Van Alisin Mau lihat gambarnya Ini Nah Ya Adik-adik Ini Gambar dari Fanny Crosby Dia tumbuh menjadi gadis Ya Walaupun tidak Walaupun buta tidak bisa melihat Ternyata dia pinter Main piano Ya Pinter main harpa Ya Dia punya suara bagus Dan Dia Pengajar menjadi guru Mengajar Ya Yang Dan yang lebih hebatnya Adik-adik Dia terkenal dengan Lagu-lagu ciptaannya Dia menciptakan lagu-lagu Rohani Kristen Yang membawa pesan Injil Lagunya banyak sekali Adik-adik Ribuan Ya Ya Banyak sekali lagunya Banyak hal Yang sangat mengejutkan Telah dilakukan oleh Allah Kepada manusia Ya Juga kepada Bangsa Israel Satu diantaranya adalah Bagaimana Tuhan Mengembalikan Bangsa Israel ini Dari pembuangan Di Babel Ya Dengan cara yang Luar biasa Ya Adik-adik Kerajaan Babel Adalah Kerajaan yang Dikdayan Kerajaan yang Hebat Kerajaan yang luar biasa Ya Pada waktu itu Ternyata Kerajaan Babel ini Dapat dikalahkan oleh Bangsa Persia Ya Melalui Raja Persia Yang bernama Kores Inilah Ya Tuhan Memakai Raja Kores ini Untuk menggenapi Janji Tuhan Untuk membawa Kembali Bangsa Israel Kembali Ke tanah airnya Kembali Ke tanah Perjanjian Nah Adik-adik Siap ya Yang di rumah Kalau Buku Alkitabnya Kan pasti sudah disiapkan ya Setiap ibadah Buku Alkitab Selalu Disiapkan Yang bawain pun Juga tidak apa-apa Kita akan buka Esra Kalau tidak tahu tepatnya Ya Bisa lihat di daftar isi Ya Kak Wicu tunggu sebentar Esra Ya Di Esra Pasal 1 Ya Disana Ada 3 perintah Dari Raja Kores Kita akan belajar ya 3 perintah Itu apa saja sih Ya Kita baca Esra Pasal 1 Ayatnya Yang ketiga Dan keempat Kak Wicu baca ya Siapa di antara kamu Termasuk umatnya Allahnya Menyertainya Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem Yang terletak di Yehuda Dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel Yakni Allah yang diam Di Yerusalem Dan setiap orang yang tertinggal Dimanapun ia ada Sebagai pendatang Harus Disokong oleh penduduk setempat Dengan perak Dan emas Harta benda Dan ternak Disamping Persembahan Sukarela Bagi rumah Allah Yang ada Di Yerusalem Raja Persia Raja Gores Ya Memerintahkan Ya Bahwa Semua Bangsa Israel Yang ada Di Babel Ya Tidak hanya di Babel saja Bahkan Di seluruh luar kota Yang dikuasai oleh Bangsa Persia ini Supaya Pulang Pulang Ke negerinya Ya Dan Membangun Rumah Allah Di Yerusalem Nah itu perintah Dari Perintah pertama Di tahun Pertama Pemerintahan Raja Gores Tuhan Menggerakkan Hati Raja Gores Untuk Menjadi Pelindung Dan Pembebas Bagi Bangsa Israel Ya Kerajaan yang Besar Seperti Persia Tetaplah Hanya Alat Yang dipakai Tuhan Bagi Umatnya Ya Sebagai Sebagai Alat Yang dipakai Tuhan Untuk Rencana Bagi Umat Tuhan Ternyata Adik-adik Hal ini Telah Dibuatkan Oleh Tuhan Sejak Lama Ya Yaitu Di kitab Isaya Ya Kita buka Isaya Ya Isaya Ya Isaya 6 Ayat 13 Demikian Bunyinya Dan Jika Disitu Masih Tinggal Seper Sepuluh Dari Mereka Mereka Harus Sekali Lagi Ditipa Kebinasaan Namun Keadanya Akan Seperti Pohon Beringin Dan Pohon Jawi-jawi Yang Tunggulnya Tinggal Berdiri Pada Waktu Ditebang Dan Dari Tunggul Itulah Akan Keluar Tunas Yang Kudus Siapa Tunas Yang Kudus Itu Tunas Yang Kudus Adalah Sang Mesias Halo Juga Sudah Dimutubuatkan Di Kitab Yeremia Ya Kita buka Kitab Yeremia Yeremia Pasal 25 Ayat Yang Kesebelas Demikian Bunyinya Maka Seluruh Negeri Ini Akan Menjadi Reruntuhan Dan Ketandusan Dan Bangsa Bangsa Ini Akan Menjadi Hamba Kepada Raja Babel 70 Tahun Lamanya Kita Lanjut Tetap Yeremia Pasal Yang Ke 29 Ayat 10 Yeremia Pasal 29 Ayat 10 Sebab Beginilah Firman Tuhan Apabila Telah Genap 70 Tahun Bagi Babel Barulah Aku Memperhatikan Kamu Aku Akan Menepati Janjiku Janjiku Kepadamu Dengan Mengembalikan Kamu Ketempat Ini Jadi Di Yeremia Disitu Dikata Dinubuatkan Bahwa Setelah 70 tahun Maka Tuhan Akan Memperhatikan Bangsa Israel Ada Satu Lagi Yang Sangat Mengharukan Adik Di Dalam Daniel Setahun Sebelum Raja Kores Memerintahkan Bangsa Israel Untuk Kembali Ke Tanah Air Ternyata Daniel Berdoa Dengan Sangat Yang Sangat Mengharukan Sekali Kita Buka Daniel Coba Buka Daniel Daniel Pasal 9 Ayat 17 Sampai 19 Oleh Sebab Itu Dengarkanlah Ya Allah Kami Doa Hambamu Ini Dan Permohonannya Dan Sinarilah Tempat Kudusmu Yang Telah Musnah Ini Dengan Wajahmu Demi Tuhan Sendiri Ya Alaku Arahkanlah Telingamu Dan Dengarlah Bukalah Matamu Dan Lihatlah Kebinasaan Kami Dan Kota Yang Disebut Dengan Namamu Sebab Kami Menyampaikan Doa Permohonan Kami Di Hadapan Mu Bukan Berdasarkan Jasa-jasa Kami Tetapi Berdasarkan Kasih Sayangmu Yang Berlimpah-limpah Ya Tuhan Dengarlah Ya Tuhan Ampunilah Ya Tuhan Perhatikanlah Dan Bertindaklah Dengan Tidak Tidak Bertangguh Oleh Karena Engkau Sendiri Alaku Sebab Kotamu Dan Umatmu Disebut Dengan Namamu Doa Yang Sangat Mengharukan Dari Daniel Untuk Tuhan Supaya Nubuat Nubuat Yang Sudah Dikatakan Oleh Tuhan Supaya Digenapi Lalu Yang kedua Raja Kores Ini Memerintahkan Pak adik-adik Supaya Orang-orang Menyokong Ya Memberikan Bantuan Emas Perak Ya Harta benda Ternak Ya Diberikan Kepada Orang-orang Israel Ini Untuk Dibawa Ke Yerusalem Untuk Membangun Rumah Allah Hibat Ya Lalu Ada satu Lagi Yang ketiga Apa Perintah Raja Kores Kita Baca Kembali Isra Kita Balik Ya Ke Isra Isra Satu Pasal Satu Ayat Tujuh Sampai Sebelas Kami coba Baca ya Pula Raja Kores Menyuruh Mengeluarkan Perlengkapan Rumah Tuhan Yang telah Diangkut Nebukad Nisar Dari Yerusalem Dan Yang Ditaruhnya Di Dalam Kuil Allahnya Kores Raja Persia Menyuruh Mengeluarkan Semuanya Di bawah Pengawasan Mitredat Bendah Hara Raja Yang Menghitung Seluruhnya Bagi Ses Basar Pembesar Di Yehuda Inilah Daftarnya 30 Bokor Emas 1000 Bokor Perak 29 Pisau 30 Piala Emas Pula 410 Piala Perak 1000 Buah Barang Barang Lain Barang Barang Emas Dan Perak Itu Seluruhnya Berjumlah 5400 Semuanya Itu Dibawa Oleh Sebes Basar Sewaktu Orang Orang Buangan Itu Dibawa Pulang Dari Negeri Babel Ke Yerusalem Jadi Adik-adik Di dalam Isra Pasal 1 Ayat 7-11 Perintah Yang ketiga Dari Raja Kores Raja Kores Memerintahkan Semua Barang Barang Yang Pernah Dirampas Yang Dulu Pernah Dirampas Oleh Raja Nebuchadnezzar Siapa Raja Nebuchadnezzar Raja Nebuchadnezzar Raja Dari Kerajaan Babel Dulu Dia Merampas Barang Barang Dari Rumah Allah Sekarang Raja Kores Memerintahkan Bahwa Barang Barang Itu Benda Itu Harus Dikeluarkan Dan Dikembalikan Kepada Yerusalem Dikembalikan Ke Rumah Allah Ya Sungguh Luar biasa Ya Tiga Perintah Ini Dari Raja Kores Ini Tidak Diduga Duga Oleh Bangsa Israel Satu Hal Yang Luar Biasa Ya Diluar Dugaan Bagi Bangsa Israel Ya Bisa Bebes Bisa Pulang Tanah Air Ya Dengan Bahkan Dengan Membawa Barang Barang Untuk Rumah Allah Ya Bahkan Diperintahkan Untuk Membangun Baid Allah Di Yerusalem Ya Hanya Dengan Kemurahan Hati Seorang Raja Kores Tanpa Peperangan Tidak Ada Perang Adik Kemurahan Hati Raja Kores Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Segala Sesuatu Mungkin Mungkin Saja Terjadi Yang Mempunyai Harapan Dan Cita Cita Bawalah Harapan Dan Cita Cita Adik Adik Itu Di Dalam Doa Kepada Tuhan Tuhan Pasti Akan Menjawab Tepat Pada Waktunya Doa Kalian Tugas Kita Selanjutnya Adalah Percaya Dengan Sepenuh Hati Kepada Tuhan Karena Tuhan Dapat Melakukan Hal-hal Yang Menakjubkan Hal-hal Yang Luar Biasa Di Dalam Kehidupan Kita Adik Adik Gak Wicu Ada Suatu Permainan Ya Coba Ini Kalian Rangkai Menjadi Kalimat Yang Benar Ya Ya Pasti Kek Wicu Yakin Pasti Sudah Ada Yang Bisa Merangkai Kalimat Ini Dengan Benar Ya Nah Kalau Sudah Merangkai Kalimat Dengan Benar Ya Apa Kira-kira Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Nah Kalau Sudah Ada Yang Benar Benar Kalau Mau Minta Dia Minta Dengan Papa Mama Ya Oke Adik-adik Ada Pagi Ini Ada Satu Ayat Hafalan Ya Yang Bisa Menguatkan Kita Semua Dari Masmur Pasal 66 Ayat Yang Lelima Begini Bunyinya Pergilah Dan Lihatlah Pekerjaan Pekerjaan Allah Ia Dasyat Dalam Perbuatannya Terhadap Manusia Kita Belajar Membaca Sekali Lagi Kita Mencoba Menghafal Masmur 66 Ayat 5 Pergilah Dan Lihatlah Pekerjaan Pekerjaan Allah Ia Dasyat Dalam Perbuatannya Terhadap Manusia Ya Itu Suatu Ayat Yang Menguatkan Kita Semua Ya Mari Kita Berdoa Setelah Kita Berdoa Kita Akan Tutup Dengan Pujian Bapak Terima Kasih Bapak Yang Baik Terima Kasih Pagi ini Kami Bersama Sama Sudah Belajar Bahwa Engkau Melakukan Perkara-perkara Yang Luar Biasa Bagi Manusia Bagi Kehidupan Kami Tolong Tuhan Berikan Kepada Kami Untuk Setia Rajin Berdoa Dan Percaya Sepenuh Hati Kepada Tuhan Sebab Di Dalam Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Kami Percayakan Masa Depan Kami Kami Percayakan Cita-cita Kami Kami Juga Berdoa Untuk Keluarga Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Kami Mau Tutup Doa Kami Dengan Doa Yang Tuhan Sudah Ajarkan Kepada Kami Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Sesukupnya Dan Ampinilah Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Bawa Kami Dari Pencobaan Tapi Lepaskalah Kami Dari Yang Jahat Sebab Engkau Lah Kerajaan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Amin Terima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton